Halo semuanya, balik lagi sama aku Gimana ini kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Nah lanjut yang kemarin Karena kemarin gak sempet ya Beresin kulkas Sekarang mumpung Kulkasnya udah habis, kosong kayak gini Kita lanjut beresin kulkas ya Tuh liat, banyak banget kayak Bekas dari sayurannya Atau yang bekas Kayak tumpahan kecap, kayak gitu tumpahan saus Pokoknya udah sangat-sangat kotor ya Yuk sekarang temenin aku Beresin-beresin kulkas Nah ini pertama aku Karena ini kotor banget ya Jadi gak bisa dielap aja Jadi aku cuci kayak gini Nah karena pegel Jadi aku nyikatnya Sambil duduk aja Nanti kalau misalkan udah kesikat semua Udah bersih, baru aku bilas Di tempat cuci piring ya Nah udah deh Dibilas Sekarang aku mau elap-elap dulu Karena ini basah banget Nah aku biasanya elapnya Pake kain lap kayak gini Lap microfiber aja ya Karena ini cepet banget Buat nyerap air Nah pokoknya aku elap-elap kayak gini Baru aku tiriskan lagi gitu Nah lanjut Sekarang buka Apa namanya ya ini Pembatas gitu ya Pembatas kulkas Tuh udah kotor banget Semuanya aku Keluarin dulu Biar dielapnya barengan ya Nah aku kalau misalkan Gak kotor kayak tadi Gak ada ini Biasanya aku cuma Lapa kayak kain basah Kayak gini Terus aku semprot Pake celing Biar bersih Karena sebenernya Aku tuh kayak Dua minggu sekali ya Beresin Kulkas Nah kalau kalian kayak gimana nih Beresin kulkas Berapa Minggu sekali Nah tuh kan Udah deh Bersih Kayak dielap gini aja Nanti aku Simpen dulu Ditirisin gitu ya Karena takutnya Masih basah kan Nah ini Kotor banget Kalau yang ini Karena Kembali itu abis Anak aku ulang tahun kan Jadi si kuenya tuh Nempel kesini Susah gitu loh Nah aku biasanya Selain dielap Kayak gini Yang putihnya Karena bisa di Lepas gitu ya Jadi aku Lepas juga ya Karena Suka pada nempel Kayak gini Debu-debunya Nah Kalian sambil nonton Video aku Kalian sambil ngapain nih Sama gak Beres-beres Atau semangat Beres-beres ya Walau Pun puasa Karena bentar lagi Mau lebaran Nah ini lanjut Ke pembatas yang kedua ya Sama aja sih Cara bersihinnya Kayak gini aja Udah Udah beres Semuanya Baru aku Bersihin Dalam kulkasnya Tuh kayak gini Sebenernya gak terlalu kotor ya Karena kan emang Sering juga Dibersihin Jadi gak terlalu kotor Cuma dilap-lap Kayak gini aja sih Aku biasanya Yang penting Bersih gitu Terus Kelihatan kok bedanya Gitu Kalau misalkan Emang belum Dibersihin Sama udah dibersihin Itu beda banget Kencelongnya ya Kulkas ini tuh Udah 4 tahunan Aku pake Tapi masih awet Kayak gini ya Terus Selain itu Aku pilih Merk ini tuh Karena awetnya kecil Kan biasanya Kalau kulkas Awetnya gede ya Tapi yang ini tuh Kecil Makanya aku pilih ini Nah ini Kejarokan aku Biasanya kan Kalau misalkan Saos Bakas Bikin mie ayam Gitu aku tuh ya Terus ini Itu yaudahlah Aku Langsung masukin aja Kesini gitu Jadi semuanya tuh Merceceran Kayak gitu Tapi nanti Sama aku Mau diberesin ya Ini tuh Kulkas ini tuh Sayangnya tuh Kecil Kayak gini kan Si Tempat botol Minumnya Jadi kalau misalkan Aku tuh Kalau misalkan Beli yang botol Agak gede tuh Gak cukup gitu Gak masuk kesini Makanya Yaudah aku taruh aja Kayak yang tadi gitu Kayak bekas-bekas Saos-saos Yang Masih ada Sisa gitu Gak kepake Kalau kalian Bakas saus Kayak gini Suka disimpannya Dimana Di dalam kulkas Atau di luar kulkas Kalau aku di kulkas ya Terus aku gak Sebenernya punya Wadah khusus Buat kayak gitu Tapi ya Itu Balik lagi males Gitu Ngerapihin ya Jadi yaudah Sep Masukin aja Kesitu Nah ini Karena udah bersih Udah kering Aku masukin lagi Si pembatas-pembatasnya Ke dalam kulkas ya Tuh kan Kelihatan banget kan Bedanya Setelah dibersihin Kayak lebih kincolong gitu kan Nah Udah bersih Aku susun-susun lagi Barang-barangnya Nah Karena udah bersih Kulkasnya Aku lanjut Pergi buat Belanja mingguan ya Karena Di kulkas udah gak ada Setok makanan Nanti bingung Ini menu Yang aku beli Buat buka sama sahur Yuk Ikutin Nah Untuk sahur Aku bikin sayur kacang Sama tahu goreng Lanjut Kalau misalkan Bukanya Aku Bikin ayam goreng Nah Sahur kedua Aku bikin Ayam goreng Sama tahu goreng Lalu Si bukanya Nanti aku bikin Sayur sop Sama tempe Goreng Nah Karena lanjut Kerja malam Aku Jali Sahurnya Sama yang menu buka ya Ini sayur sop Basso Sama tempe Goreng juga Nah Ini lanjut Buka puasanya Aku bikin Perkadil kentang Sama basso Mercon Nah Karena sahur ketiga Masih kerja malam Aku Bikin Perkadil kentang Sama bihun goreng Nanti buat bukanya Aku bikin tempe Mendoan Sama telur Dadar Lanjut Sahur keempat Aku bikin Nasi goreng Untuk bukanya Ini mau bikin Suki Tapi Sukinya Belum dateng Jadi Cuman jamurnya Aja Nah Sahur kelima Aku mau bikin Telur Ceplok aja Pake kecap Nanti ya Terus Bukanya Aku mau Pake bala-bala Sama Karedo Kacang panjang Nah Bikinnya Sedikit-sedikit Aja ya Karena Biar langsung Habis Lanjut Sahur ke enam Aku mau bikin Apa ini tuh Sayur bayam ya Pake jagung Nanti Terus Buat Bukanya Aku mau Bikin Wing Pedas Gitu ya Lanjut Minggu ke tujuhnya Aku Sahurnya Mau bikin Ayam Rica-rica Sama Bukanya Pasti Ayam Rica-rica Lagi Sama Jamur Krispy Ini Udah Beres Tujuh hari Menunya Aku Share Ini aku lagi Rapih-rapihin Buat nanti Dimasukin ke kulkas Biasanya aku Rapih-rapihnya Kayak gini aja Aku gak pernah Pakai terik khusus ya Karena Gak pernah Basi juga Jadi Pas gitu Untuk Satu minggu Habis Jadi gak Sampai busuk Nah Habis Habiskan Habiskan Belenjanya Kayak 200-250 Ribu ya Aku Budgetinnya Alhamdulillah Cukup Untuk Satu minggu Malah Kadang Nah Alhamdulillah Ini tuh Hasil menu Aku Selama Satu minggu Bahkan Kadang Lebih Sehari Dua hari Karena Kadang Suka Jajan Juga Jadi Menunya Semoga Menyinspirasi Kalian Buat menu Selanjutnya